Itu dikenal bahwa salah satu ciri khas manpek itu bisa menggabungkan tadi dengan baik. Tentu yang di bidang-bidang lain, walaupun di bisnis, tapi saya yakin di dalam ada caranya yang berbeda ketika memahami bisnis atau ekonomi dengan adanya hazanah klasik yang sudah dipelajari di Manpeka. Dan itu nanti melahirkan entrepreneur-entrepreneur yang berbeda dengan yang ditawarkan di pendidikan umum murni, Mas Faisal dan Mas Firdan. Itu yang menurut saya penting. Dan itu menjadi mudah-mudahan gejolak pemikiran itu tetap ada. Dan biasanya gejolak itu namanya dalam antropologi namanya liminal. Tengahan in between. Tapi nanti suatu saat ada mengalami titik arah sendiri, di titik suatu kejelasan. Dan itu menjadi, oh saya milih ini. Milih ini tipologinya. Walaupun nanti bisa berkembang lagi. Bisa berkembang lagi, tapi sudah ada arah ke sana. Dan tadi tidak harus pemikiran Islam. Bisa pemikiran sosial secara umum, politik ya. Sosial politik. Anak-anak umum mereka misalnya ketika belajar ilmu politik, Mas Faisal ya mungkin lebih paham ya. Ilmu pemerintahan dan sebagainya. Tentu tidak akan memihak pada kapitalisme. Kemudian teori sosialnya fungsionalis. Yang cenderung mendukung kemapanan, status quo. Tapi cenderung ke post-strukturalis, ke kritis dan sebagainya. Tentu itu kan karena pilihan dari gejolak memikiran yang ada di ManPK. Jadi tidak serta-merta biasanya anak-anak yang memahami jurusan sosial sains, tapi ilmu sosial sains ya. Ilmu sosial, tapi kemudian background keilmuannya dari cenderung ekonomi mapan, itu cenderung yang fungsionalis. Yang cenderung melangginkan kelas, melangginkan kemapanan, dan sebagainya. Itu jadi ilmu sosial itu tidak satu ya, Mas Firdan dan Mas Waisal. Mungkin itu Mas Firdan ya. Berarti kalau saya ibaratkan ya, kayak semacam MLPK itu sebagai swalayan keilmuan, dimana kita ditawarkan berbagai pemikiran dari para asatid, dan kita disuruh untuk memilih dan mengambil prinsip kita yang sesuai dengan kita. Dan kemudian ada gak sih semacam kenangan akademik Prof. Aswa ketika belajar di MAPK, misalkan dari segi dari kesehariannya di sana ketika belajar, dan dikaitkan dengan santri MAPK Mas Aki ini di era post-truth, yang ini berkaitan erat dengan orasi ilmiah Prof. Aswa dulu di antepang era post-truth gitu kan. Mungkin nanti bisa dikomparasikan. Tentang tradisi keilmuan BAPK yang dulu, kemudian di era sekarang ya. Nah ini menarik nih. Jadi yang menarik di ManPK itu salah satunya, sebenarnya yang sederhana ya. Ada namanya Kitobah ya. Kitobah. Itu sebenarnya hal sederhana ya. Hal sederhana ya. Dato Berbahasa Arab Inggris dan sebagainya itu hal sederhana ya. Bagi kita sederhana, yang karena kita melakukan sehari-hari. Tapi sebenarnya itu menjadi modal ketika kuliah S1, S2, dan sebagainya. Jadi ilmu sosial, humanoid kan harus banyak ngomong. Beda dengan ilmu natural sciences, ilmu alam ya. Dan itu menurut saya tradisi yang masih harus dikembangkan ya. Di samping tradisi tadi, kejolak keilmuan, pasar keilmuan, dan sebagainya. Bahkan bukan cuma pasar keilmuan, pasar aktivisme. Ada yang ustadz-ustadz yang dulu itu ngarakan ke kiri, ada yang suruh ke kanan, akhirnya siswanya bingung ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi kadang suruh demo SDSP. Tapi enggak apa-apa. Itu pengalaman. Jadi kadang antar ustadz sendiri ya ya berebut itu, berebut untuk mengaruhi aktivisme di kalangan siswa. Tapi nanti siswanya juga harus diberi independensi ya. Independensi untuk memilih yang mana. Jangan kemudian dipaksakan. Dipaksakan ya. Karena kalau dipaksakan itu bukan pendidikan alaman peka, pendidikan manikah itu sebenarnya cenderung demokratis ya. Jadi tadi orasi itu juga memberikan latihan kita untuk public speaking ya. Public speaking. Belajar. Walaupun pertama itu ya dulu zaman-zaman saya itu ya pada ngapalkan pada. Tapi minimal kemauan dan kemampuan untuk belajar bicara di depan banyak orang itu penting. Saya dulu sering ngapalkan. Kemudian di tengah jalan itu lupa. Enggak tahu. Biasa itu. Teman-teman saya juga semacam itu. Di awal bagus ya. Bahasa Arab, bahasa ikhristi. Di tengah hilang. Tapi kemudian kita belajar lagi. Semakin bagus ya. Ada yang banyak semacam itu. Itu proses ya. Proses belajar itu yang menurut saya itu yang penting dari manpeka itu adalah tadi adversity. Kita membantingan. Dan kita terbiasa untuk menerima beban banyak. Beban banyak. Beban banyak dan tidak kagetan karena kita sudah menerima tadi berbagai macam aliran pemikiran Islam yang sudah ada di situ. Mudah-mudahan nanti ini yang jadi modal terpenting bagi teman-teman manpeka. Sehingga nanti ketika setelah lulus, itu tidak kagetan. Tidak kagetan. Apalagi sekarang zaman pas kebenaran. Jadi informasi itu sangat banyak sekali. Sangat memludak. Bisa dikatakan banjir informasi. Kalau di sini kekurangan informasi zaman saya kecil ya. Sekarang itu banjir informasi. Kalau kebanjir informasi itu kalau kita tidak siap-siap bisa renang atau siap-siap pelampung ya. Akhirnya menjadi tenggelam. Tenggelam dan informasi tanpa bisa membedakan mana informasi yang bisa mengantarkan orang pada pengetahuan. Dan mana informasi yang hanya sekedar informasi yang bahkan misleading information. Informasi yang salah ya. Informasi yang salah. Dan ini sebenarnya kalau dalam hasara klasik kita sudah ada hadis. Hadis itu kan informasi. Hadis itu kan khobar. Di mana khobar ya. Jadi ada yang sohih, ada yang khasan, ada yang do'if. Bahkan ada yang mautu. Yang mautu itu hobs dan sebagainya. Itu penting untuk para problemnya sekarang itu, bahkan di kalangan akademisi ya. Itu namanya split personality. Kalau dalam hal riset, nulis publikasi ilmiah, sangat teliti ya. Sangat jeli sekali. Ini saya pakai triangulasi dan sebagainya. Verifikasinya macam-macam. Tapi kalau sudah mencerna informasi di sosial media, tak pakai itu semuanya. Tidak pakai sharingan semuanya. Semuanya sudah di lost doll. Kalau sesuai dengan keyakinan saya, ya saya terima. Kalau tidak, ya saya tolak. Saya tolak. Itu yang jadi problem di era sekarang. Dan mudah-mudahan ManPK dengan sudah menerima tadi, pasar bebas pemikiran Islam, pasar bebas bahkan bukan cuma pemikiran. Kalau pemikiran hanya berpikir aja, ini sudah aktivisme. Dulu sudah ada yang suruh aktif ke sana, aktif ke sini. Ada juga yang suruh sudah agak mengembori kita untuk aktif torikat. Sampai meninggalkan dunia. Itu ada juga. Itu kalau yang tidak bisa memilah, kuliahnya tidak rampung. Kuliahnya tidak rampung. ManPK-nya rampung, tapi kuliahnya tidak rampung. Tapi itu harus kita sikapi dengan baik, ya. Karena bagaimanapun, memang ustad-ustad kita sudah sangat memberikan keilman pada kita. Dan itu sesuai dengan pemikiran keemasan pada zaman beliau. Tapi kita harus menyesuaikan pemikiran kita untuk hidup, dan aktivisme kita untuk hidup di era sekarang. Mungkin pun belum juga kita sebaiknya ketika nanti pendidik, Mas Waisal dan Mas Bedan, nanti bagaimana anak didik kita itu di masa mendatang, yang tentu berbeda dengan era sekarang, Abnaus Zaman. Children of their time, Kinder der Zeit, bahasa Jermannya. Itu yang kemudian berbeda semangatnya. Kalau semangat zaman, spirit of the time, zeitgeist, semangat zamannya itu berbeda dengan zaman sekarang. Itu menjadi penting juga untuk kita kadang kritik yang dulu, tapi kita nanti akan dikritik oleh generasi mendatang setelah kita. Ya maka kita tidak boleh berhenti belajar, karena orang sis tulen itu berhenti belajar itu sebenarnya sis to have meaningful life. Berhenti untuk memakna hidup, untuk mendapatkan hidup yang bermakna. Karena kalau sudah, karena ekspertise itu dinamik, bahkan itu dinamik. Kalau sudah tidak dinamik, statik itu menjadi idol, menjadi berhala, menjadi sonam, asnam. Itu yang problem buat kita. Mudah-mudahan generasi mendatang, itu bisa termasuk teman-teman di ManPK ya, itu bisa melihat keiluman itu sebagai sesuatu yang berkembang. Kalau problem itu bukan, yang jadi problem itu bukan orang yang bodoh, tapi orang yang berhenti di satu titik, kemudian merasa sudah tahu segalanya. Itu problem. Jadi sering problem dunia itu, termasuk konflik keagamaan, konflik politik itu, kalau orang sudah berhenti di satu titik, kemudian merasa tahu segalanya, dan memutlakan dirinya, kemudian menyerang orang lain, termasuk Hitler, semacam itu. Di keagamaan kita juga banyak, keagamaan protestan, atau lain juga ada semacam itu. Itu Mas Faisal, mudah-mudahan bisa sedikit ada inspirasi. Ya, Prof. Kita sudah panjang di bahasa MAPK, setelah itu perjalanannya Prof. Asfa berjalan terus, kemudian melanjutkan studi di Stein ya, Prof. S1, S4, bahkan S2-nya Prof. Asfa dua kali ya, Prof. Iya. Terus kemudian, salah satu S2-nya Prof. Asfa itu, kemudian melanjutkan ke Leiden, dan S3-nya di Jerman. Saya perlu menanyakan ini, Prof. Terima kasih, Ma Faisal. Leiden, keluar negeri. Ini mimpi yang ditupuk semenjak apa nih, Prof? Keluar negeri ini. Apakah memang sebenarnya baru ketika perjalanan, ketika sudah keluar dari MAPK, baru memikir, ingin keluar negeri. Mas, kemarin Mas Ander juga saya tanyakan bahwa yang sama. Mas, kenapa Perancis, kan alhamdulillah MAPK satu-satunya yang kemarin juga Mas Ander. Kenapa Perancis? Beliau menjawab, ketika di MAPK itu sudah membaca pemikiran-pemikir Islam zaman itu, dan beliau mencari bahwa ternyata banyak pemikiran memikir Islam zaman itu, itu lulusan Perancis. Dan beliau akhirnya mengejar, pengen mulai mendapatkan info, oh kayaknya saya pengen di kuliah di Perancis. Itu pengen keluar, Prof. Aswa punya pemikiran untuk keluar negeri itu sejak kapan? Dan kenapa kok Leiden? Saya, ya sekedar flashback ya mungkin, dulu waktu MAPK itu saya juga gak terlalu, gak ada keinginan untuk keluar negeri, kita tahu saya itu. Walaupun sudah dikompori oleh Ustaz Rosidi Asrofi ya saat itu. Safir, Tajit, Ewa, dan Aman, Tufari, Kuhu, dan sebagainya. Tapi saya melihat, oh nanti ajalah sekarang ya bisa, itu let it go ya, kita biarkan aja nanti kalau suatu saat keluar ya. Tapi kita bersyukur ya Ustaz Rosidi memberikan inspirasi semacam itu. Inspirasi kan gak harus langsung ya, gak harus langsung majegah gig. Tapi kadang munculnya itu belakangan. Mungkin nanti itu juga menjadi di bawah sadar saya. Karena saya itu merasa bahwa, ya kadang saya jalani dulu, mukhayarun, kita milih yang kita bisa ya. Nanti perkara ada pilihan lain, dan kita harus terpaksa, atau dipaksa untuk kesana, ya kita ikut aja. Saya satu saat itu milihnya kemudian di IIN Stein Solo saat itu. Karena dianggap bahwa saat itu adalah Stein Solo itu dulu untuk alumni-alumni mereka yang bagus ya. Saya ikut aja, walaupun jurusannya saya juga biasanya teman-teman ngambilnya syariah yang lebih favorit, saya ambilnya Tafsir Hadis aja. yang menurut saya itu lebih senang Tafsir Hadis, ya Tafsir Hadis. Saya ikut aja di situ. Kemudian setelah lulus S1, kemudian saya ada pilihannya saat itu adalah, kan informasi BISP tidak ada semacam sekarang ya, mudah di internet. Adanya informasi BISP S2 di Win Jogja, saya ikut aja. Ikut S2 Win Jogja, dan ada BISP S1, lulusan S1 langsung senang ada BISP S1 ya. Bukan cuma BISP S2, ada uang sakunya juga, allowannya juga ada, lumayan itu. Dan alhamdulillah saya tidak tahu, malah hasil lahirnya dari seleksi, seluruh Indonesia itu, kan dulu adanya cuma Win Jogja sama Jakarta. Saya malah ranking 1, saya tidak tahu. Ranking 2-nya itu di dosen di, sekarang jadi dosen di, dari alman BK Jogja ya, jadi sekarang dari dosen di Tulungagung. Dan ranking 3-nya itu masih hasil. Ranking 3-nya masih hasil. Yasir Alimi. Malah, ya itu, jadi, tesnya karena tesnya saat itu, itu tes bahasa Arab-bahasa Inggris. Yaitu kan, dolanan kita waktu man BK ya, saya oke aja. Tes masuk di, dan menjadi seleksi BISP. Saya baru menyadar untuk keluar negeri itu, setelah di Jogja, dengan berinteraksi dengan teman-teman, Mas Yasir yang duluan ke Inggris saat itu. Saya kosnya kan dekat Mas Yasir ya, Yasir Alimi. Mas Yasir ke Inggris. Kemudian saya bilang, kalau Mas Yasir Alimi bisa ke Inggris, maka kenapa saya enggak bisa ke luar negeri. Saya kan orang yang senang belajar ya. Saya alhamdulillah ikut mengikuti berbagai macam seleksi BISP. dan saat itu yang cari BISP itu, di kalangan PT KIN itu masih segelintir, segelintir orang. Jadi kalau ikut tes biasalah, Fulbright, outside, Fulbright itu ke Amerika, outside ke Australia, kemudian Sivening ke Inggris, dan saya ikut semuanya. Itu saya ketemunya itu enggak ada alumni IIN. Ketemunya alumni UGM, ITB, UI, Baruwijaya, dan sebagainya. Sehingga saya malah sampai sekarang masih kena akab dengan teman-teman di UGM, di Arsana misalnya, lulusan Australia. Karena kok ketemu lagi kamu? Jadi ketemunya itu bukan dengan lulusan IIN, mencari atau scholarship hunter itu dengan teman-teman dari UGM, ITB, UI, dan sebagainya. Tapi saya cemek aja, saya alhamdulillah mendapatkan di Leden, saya syukuri dan saya jalani dengan baik. Alhamdulillah selesai, satu setengah tahun. Kemudian setelah itu ada program, ada BISMA Jerman, ya saya daftar aja. Yang misalnya saya, saya enggak milih negara Mas Faisal, Mas Firdan. Kalau saya prinsipnya daftar semuanya, yang datang, yang diterima duluan, berarti itu jalan saya. Itu aja. Tidak milih. Tidak banyak preferen, tidak banyak milih. Jadi yang nanti urusan, itu kan berarti sudah takdir, kalau yang sudah dipilihkan. Saya alhamdulillah saat itu daftar yang STG itu ke Jerman, dan alhamdulillah diterima. Itu kan, itu juga satu-satunya dari PTKIN. Kalau Leden itu memang untuk khusus PTKIN, tapi kalau Jerman itu, DAD itu kan umum ya, 25. Saat itu tuh kuotanya 25 seluruh Indonesia, dan saya dari PTKIN. Kalau di Uni Brau itu, Ketua Ikatan Alumni Band Uni Brau, Prof. Ahmad Errani Sdika sekarang jadi debuti sewa kelas saya. Lumayan adat ya. Jadi jaringan DAD saya, akhirnya jaringannya agak luas ya, bukan semua PTKIN, jaringan teman-teman teknik, apalagi ketika di Humboldt, Setelah itu postdoc di Jerman yang Humboldt itu, itu jaringannya berbeda, karena 50 persen alumni postdoc Humboldt itu adalah penerai hadiah Nobel, Nobel laureate ya. Jadi itu saya nggak tahu apa namanya. Hidup itu kan milih ya, milih tapi kadang suruh diperjalankan. Jadi saya pertama bingung juga, waktu S3 di Jerman itu menurut saya yang agak sulit. Karena S3-nya itu saya dikursusi Bahasa Jerman cuma 4 bulan. 4 bulan dari nol. Tapi prinsipnya, insya Allah bisa belajar. 4 bulan, tapi kemudian di semester pertama itu langsung ditodong profesor, kamu harus selesai 3 tahun, dan semester ini sudah harus presentasi sebagai Jerman. Saya pusing. Saya konsultasi pada teman-teman yang senior, kayak dulu Prof. Nurkholis Setiawan yang mantan Sekjen. Jalannya aja kamu yang sekarang bahasa Inggris, bahasa Inggris, tapi Bahasa Jerman jalan sendiri nanti. Nggak usah mikir semuanya di depan. Jadi kalau ada kaedahannya yang diterapkan, nggak ada di Manpeka ya, usul fikihnya. Kuluset biansurin. Semuanya itu harus diansur-ansur katanya. Sebenarnya bitar darut ya. Jadi kuluset biansurin katanya. Semua itu harus diansur. Kita tidak harus memikirkan semua target kita itu semuanya dalam bentuk-untuk. Gelondongan ya. Jumlatan wahidah. Kalau nggak bisa ya kita pecah aja sedikit dulu. Kita target sebulan ini apa, bulan depan apa. Nanti lebih enak. Jadi hidup itu bisa berkembang. Bisa tidak, apa namanya. Kalau saya berpikir, oh ini harus saya menguasai bahasa Jerman dan ujian ilustrasi bahasa Jerman, saya pusing. Padahal waktu saya itu tiga tahun. Cuma tiga tahun. Dan disertasi saya 260 halaman. Orang orang di Indonesia aja, disertasi bahasa Indonesia aja, lima tahun nggak rampung-rampung. Saya tiga tahun bahasa Inggris dan 250 halaman. Itu pun di Indonesia paling 100 halaman. Saya 250 halaman terus rampung. Kemudian ujiannya bahasa Jerman, alhamdulillah ya rampung semua. Alhamdulillah ya. Ya karena itu. Kata Profesor, kami itu orang yang bisa terbiasa di under pressure. Kalau udah ditekan itu bisa. Ada yang orang di under pressure itu semaput atau stress. Mungkin karena terbiasa under pressure di ManPK itu mungkin. Kita kan terbiasa dikasih beban berat. Mungkin itu. Oh ini hikmahnya saya mungkin. Jadi saya harus banyak mendoakan statusan saya. yang dulu itu walaupun sebenarnya adalah mengancam ya under pressure, tapi kita hanya bisa biasa untuk hidup itu diberi beban berat ya. Beban berat. Sehingga bisa mengatasinya dengan baik. Mungkin itu Mas Faisal dan Mas Yudhan. Ya Prof. Ini contoh. Firda ini adalah contoh korban saya, Prof. Ya Alhamdulillah. Nanti Mas Firda insya Allah lebih bisa mengembangkan diri ya. Firda dulu di Asrambu, saya pressure habis. Alhamdulillah. Ada yang seperti ini. Mas Faisal, ada yang orang itu kalau diinjak baru meletik, baru melesat dengan jauh. Ada yang kalau orang yang tadi, yang sebagian besar orang itu, kalau diinjak itu mengeret. Tidak mau bergerak. Ada yang harus diinjak dulu. Dulu kalau teman-teman KKI, kelas khusus internasional di S1, YN Salatiga itu, kalau ada yang merasa pinter, malah saya injak. Jadi dia merasa pinter di kelasnya. Kemudian saya bimbing skripsinya, malah saya injak-injak. Karena ini untuk bekal dia di masa depan. Jangan sampai kemudian dia di satu titik itu merasa pinter ya. Padahal baru di S1 ya. Kalau dosen lain mungkin tidak bisa menginjak-injak. Saya biasa. Bisa, karena saya sudah tahu di luar yang lebih itu, lebih ganas ya. Salah satu statement yang menarik, yang saya dantap dari Prof. Sma tadi, hidup itu kadang cukup diperjalankan saja ya. Kita ngalir saja gitu. Tidak harus target-target tertentu, tapi ternyata diperjalankan itu juga sesuatu yang menarik juga ya, Prof. Perjalankan itu kan juga, jadi semuanya itu, kita rasionalitas, aklania, rasionalisme, itu penting ya. Tapi ada hal-hal yang ala aklania, hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, yang kita jalankan. Tentu dengan, maka itu yang membedakan kita dengan produk-produk barat ya sebenarnya. Produk barat itu kan rasionalisme murni ya. Rasionalisme murni, maka itu juga yang juga mudah-mudahan jadi ciri khas Manpeka. Jadi, walaupun kemudian di barat, itu tidak menjadi, hidup di barat tidak menjadi kemudian kayak orang barat ya. Tapi ada kekhasan pemikiran rasional yang spiritual, dan spiritual yang berbeda dengan sebagian besar orang barat ya. Jadi, kita juga tetap mengangkar pada tradisi keiluman klasik, tradisi budayanya masing-masing, dan itu ternyata bagi orang-orang barat juga dihargai. Ketika profesor itu ada yang tanya waktu saya posto gitu, yang ditanya bukan juga bukan cuma pengatuan modernnya, apa kamu paham filsafat Jawa klasik? Ya, saya paham. Saya sering dulu, saya waktu S1 sering baca di Pustak Memangpun Negara, oh itu saya hargai. Jangan sampai kemudian kita itu menjadi alien ya, alien itu peradaban budaya kita itu di hilangkan, kita menjadi peradaban, ikut-ikut peradaban lain, padahal kita bisa menggabungkan itu dengan baik, menggabungkan itu dengan baik, dan itu yang sebenarnya seperti timan PKI itu kan menggabungkan tradisi keiluman klasik dan modern. Dan juga kalau kulturnya Jawa, Sundan, sebagainya dipahami dengan baik, sehingga tidak menjadi ketika di Barat menjadi ikutan Barat, ketika di Arab menjadi ikutan Arab, tapi ada identitas nasional, identitas lokal yang untuk menjadi global itu tidak harus meninggalkan lokal. jadi mudah-mudahan kalau di hybrid nanti yang anak-anak mendatang itu semakin hybrid semakin bisa campurannya bisa macam-macam lagi dan itu menjadi khas karena menjadi sumbangan pemikiran penting buat kita semuanya. Jika pola penting, pola aktivisme atau pola gerakan, pola pemikiran dan sebagainya, tawarannya itu beradam. dan mungkin masa depan ilmuwan sosial, ilmuwan humaniora, ilmuwan pemikiran Islam di Indonesia itu 10 tahun lagi akan berubah dengan tadi alumni-alumun mereka yang sudah diberbagi bidang itu. Mungkin itu Mas Faisal dan Mas Birdan. Ini ada kemarin sempat ada pertanyaan dari akhirnya terjawab di sini sebenarnya tanpa saya tanyakan terjawab. MAPK ini kan banyak alumni yang dual negeri dan lain-lain. Siapa sih Ashabi Kunal awalunya yang membawa tradisi ini? Ternyata Prof Asfa sama Mas Yashir yang mengawali Mas Yashir duluan Mas Yashir Mas Yashir sama Prof Asfa yang kebarat awal-awal kebarat Mas Yashir sama Prof Asfa Mas Yashir itu kan karena dia dekat dengan teman-teman LKIS saya itu kosnya di depannya Mas Yashir jadi kadang saya ikut diskusinya teman-temannya Mas Yashir di LKIS dan Mas Yashir itu kemudian dikabari teman-temannya untuk ikut evening ke Inggris saya merasa kalau Mas Yashir aja bisa kenapa saya nggak bisa saya berusaha ikut jadi tradisi Fastabical Fireout tradisi karena kita itu kan sebenarnya di ManPK itu kan kualitasnya hampir sama padahal yang ranking 1 bisa ranking 40 dan sebagainya jadi egaliter ya sebenarnya jadi tergantung saat itu dia belajar atau tidak maka itu menjadi penting buat kita sehingga ternyata kalau mau belajar itu bisa ke arah sana yang jadi problem kalau orang sudah nggak mau belajar itu jadi pelajaran saya saya belajarnya bukan cuma di ManPK mungkin di ManPK saya biasa tapi mungkin setelah ManPK saya agak berbeda-beda nggak apa-apa yang penting tidak berhenti belajar ya yaitu Mas Faisal karena saya beberapa kali ketika di Asrama kompori anak-anak gini jangan ke Mesir jangan ke Mesir semua cari 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 lahan baru bahasa saya ke Maroko ada yang ke Turki harus ada ke Umirat Arab ada yang negara-negara lain jadi memang dulu memang Mas Yasir itu mengawali ke Eropa yang ke Inggris Profaspa ke Belanda yang akhirnya adik-adik kelasnya juga ada yang melanjutkan ke Inggris ke Belanda Mas Fatur Rahman Mas Fatur Rahman saya itu setelah jadi hampir beriringan saya kemudian Mas Fatur Rahman Mas Fatur Rahman ke Australia Fatur Rahman jadi Batang habis itu ke saya jadi saya ketiga tapi ya itu saya melihatnya spirit positif untuk kalau saya kalau dia kalau teman saya itu bisa kenapa saya tidak bisa itu kan spirit positif spirit positif yang kita belajar dari teman dari teman kita juga kadang belajar dari teman-teman belajar kaligraf dari teman-teman itu yang yang mungkin agak berbeda dengan kalau di SMA lain itu kan belajar dari guru kita kan juga belajar dari teman itu ternyata belajar dari teman itu juga bisa jadi gurunya kita waktu di ManPK itu bukan cuma Ustadz tapi teman-teman kita nah itu teman-teman kita maka mereka juga harus diberikan kredit berberikan penghormatan sebenarnya saya terima kasih pada dulu Mas Yarsir yang menginspirasi yang manting Mas Yarsir diundang Mas Wattur dan sebagainya itu menarik itu memang betul Prof banyak yang alumni yang pernah ngobrol sama saya juga perset mensama bahwa sebenarnya malah juga teman-teman angkatannya itu yang sering entah itu angkatannya atau kakak kelasnya yang sering seringkali malah memberi banyak ilmu sharing ilmunya disitu karena kayak saya pengalaman waktu masuk MAPK pertama itu langsung disuguhi kakak kelas-kak kelas berbeda kemudian mau tampil kenapa menempel kenapa langsung terkagung-kagung kayaknya saya juga bisa kayak kakak kelas ini kok kakak kelas bisa gitu saya juga harus bisa akhirnya kalau di tradisi MAPK itu gitu yang sekarang itu ketika awal masuk adik kelas itu langsung dipameri prestasi-prestasi kakak kelas terus ditampilkan kemampuan-kemampuannya kakak kelas akhirnya adik-adik kelas kakak kelas ini ternyata bisa gini adik-adik kelasnya akhirnya secara individu itu minta belajar sama kakak kelasnya di bidang masing-masing karena di MAPK kan bidangnya termasuk cukup banyak ada ahli pidato bahasa Arab ada ahli pidato bahasa Inggris ada pidato bahasa Jawa ada yang lukis kaligrafi lukis murni dan lain ada yang bidang adro ada yang bidang apapun ternyata banyak akhirnya ada adik-adik kelasnya itu mulai oh aku kayaknya belajar disini dia jadi memang tradisi di antar siswanya juga cukup kuat itu yang mudah-mudahan masih berkembang sampai sekarang dan saya lihat masih berkembang dan itu spirit positif jadi ada role model kedua diberikan banyak jalan subul bukan banyak jalan kalau dulu saya juga teman-teman juga kelas juga pengalaman angkatan saya itu juga tadi saya sama si asir itu ya dulan ke UNS dan sebagainya eh saya oh kita ingin bisa kayak seperti Noholis Majid dan sebagainya walaupun saya itu gak jelas bisanya kapan gak jelas tapi kita lalui aja kita lalui aja kadang perjumpaan secara fisik perjumpaan secara virtual walaupun itu apa namanya kadang suatu pada saat ini mustahil mungkin pada suatu nanti itu tidak mustahil tidak mustahil selama kita berusaha ya berusaha dan saya lihat teman-teman ManPK ada semangat itu semangat tidak berhenti belajar kalau yang yang problem itu kalau sudah berhenti belajar atau merasa tadi apa namanya ketika ada lingkungan yang baru yang kira-kira tingkat kompetensinya berbeda itu menjadi 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 stres jadi orang yang sudah sering dianamaskan di sekolahnya kemudian dia di dalam kompetensi bebas yang disitu juga anak-anak amas beda yang banyak itu kalau tidak ada sikap tadi adversity itu menjadi orang yang stres orang stres orang yang stres apalagi kalau kita nanti di warga itu kan semakin banyak anak-anak kompeten apa namanya yang pemikirannya bagus keilmannya bagus dari berbagai negara itu kan kita semakin stres lagi kalau tidak bisa menghadapi itu terbiasa untuk menyikapi itu dengan santai kalau di barat itu ada tapi saya diajar dari teman-teman saya kalau hidup itu bukan cuma itu kalau sudah selesai belajar ya tulan aja tulan aja refreshing jadi antara maka yang saya mengisi dari teman-teman dari para profesor di barat juga mereka itu kadang umur 70 itu masih kuat maraton masih apa namanya dan nyepeda lama jadi dia tidak terlalu dibebani dengan apa namanya jabatannya tapi ada sisi fun sisi sisi apa bermain sisi sport yang dikembangkan sehingga menjadi umur 70 tidak walaupun wasn't tidak budak itu menjadi inspirasi buat kita nanti untuk mengembangkan apa namanya keileman tapi juga melihat hidup itu tidak cuma keilman ada sisi lain kalau sudah bermain belajar bermain dan sebagainya main bola dan sebagainya maka jadi imbang Mas Faisal Mas Firdan Oke Prof ternyata tidak terasa sudah berjalannya satu jam lebih tidak apa-apa mohon maaf ini saya tidak bisa kurang dua menit lagi Mas Faisal makanya ini mungkin sesi terakhir ini biasanya saya minta ke Prof Aswa untuk menyampaikan pesan ke adik-adik kelas EMAPK pesan ya mungkin pesan untuk semangat dan lain-lain kalau Mas Ander kemarin saya minta untuk berpesan dengan bahasa Perancis Prof Aswa berpesan berbahasa Jerman kayaknya seru ini saya sampaikan bahasa Jerman sedikit aja terutama Upatah Jerman ini teman-teman Manpeka ada Upatah Jerman yang layak untuk kita pertimbangkan dan jadi sebenarnya itu salah satu jadi inspirasi saya jadi ini tidak ada kepercayaan yang datang dari kebanyakan jadi tidak ada kepakaran yang tidak datang dari langit semuanya melalui proses semuanya melalui proses kita jadi kalau kita dipertemukan dengan orang yang berbeda dengan jaringan yang berbeda itu berarti kita memang diperjalankan awal untuk belajar untuk mencari kepakaran membentuk kepakaran dengan perantaran orang-orang tersebut kita memang sudah mencari kesana tapi kemudian diberikan awal orang-orang yang mengantarkan kita ke sana maka kita nikmati proses itu sambil kita mencari kalau misalnya ada dunia pendidikan lain atau dunia keilmuan lain atau wilayah lain yang perlu kita kembangkan ya kita kembangkan yang jadi masalah sebagian orang itu kalau merasa sudah di zona nyaman ya zona nyaman sudah saya di sini dan sebagainya ayem tentrem dan sebagainya maka kita harus mengembangkan ada tantangan baru yang harus kita kembangkan ada hal-hal baru yang harus kita kembangkan kalau misalnya kok saya di lingkungan ini kurang ya kita harus mencari lingkungan lain yang relevan yang kira-kira pas untuk masa depan kita karena dan kita walaupun saat ini masih di bawah masih kurang beruntung ya kita kalau dalam alatakan walatai asumirohilah jangan berputus asa dari rohmatawah kalau mempatah Jerman ada dihafnung stif sulet ya bahwa harapan itu seharusnya yang terakhir meninggalkan badan kita jadi sebenarnya kalau kita masih mempunyai harapan itu nanti hidup lebih enak walaupun di titik-titik terakhir maka itu jadi spirit kita proses tidak ada istilahnya terlambat untuk belajar tidak ada istilahnya terlambat untuk memulai hal yang baru yang itu masih relevan oh saya sudah 60-50 sudah tidak mungkin memulai sesuatu yang baru atau memulai keilman yang baru atau yang hal yang baru ya saya ini mati saja itu menjadi hidup tidak tidak apa namanya tidak dinamis ya mudah-mudahan kita bisa bukan cuma dinamis tapi masalahat ya masalahat itu memberikan masalahat buat orang lain kalau dinamis itu kan ukurannya kita kalau masalahat itu adalah ukurannya adalah kebermanfaatannya pada orang lain mungkin itu mas Faisal dan mas Firdan ya mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya ada inspirasinya bagi kita semuanya mohon maaf tadi tidak bisa sampai lama ya karena ada anser tidak apa-apa ya mudah-mudahan sehat semuanya ya itu saja mas Faisal dan mas Firdan ya terima kasih Profeswa atas kesempatannya atas diskusinya atas ngobrolnya sudah menyempatkan untuk sharing di sini mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan dengan diskusi yang lain terima kasih semuanya pertemuan Asma di Repkes pada kali ini telah berakhir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih selamat menikmati